Pemeriksa sebuah apartemen di kawasan Menteng, Jakarta Pusat terbakar Sabtu siang. Api berasal dari salah satu kamar di lantai 16 dan membuat panik penghuni apartemen. Kobaran api melumat bagian atas apartemen mewah di Menteng, Jakarta Pusat siang tadi. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran namun api muncul dari salah satu kamar yang ada di lantai 16. Kurang dari satu jam, kobaran api berhasil dijinakan petugas yang mengerahkan 16 mobil penyemprot air. Tadi sih lagi ini aja sih, saya lagi main komputer gitu. Terus tiba-tiba ada yang ketok-ketok orang apartemen ternyata bilang, oh iya bu ada kebakaran, terus gak lama setelahnya sentral stickernya mengumpulkan. Oh ada kebakaran, ya segera turun, gak boleh pakai lift. Jadi turunnya pakai lift ya? Enggak, turunnya gak boleh pakai lift justru. Jadi pakai tangga darurat. Kita terima berita gelombang 10, 50. Meluncur pertama ada 3 unit dari pos Menteng dan pos Proklamasi. Karena berita utamanya tadi di lantai 16, asamnya tegel. Jadi kita sampai tahap terakhir itu meluncurkan sebanyak 16 unit mobil kepada pebakaran. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Pihak kepolisian tengah menyelidiki guna mengungkap penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainews melaporkan.